Para Ksatria Penjaga Majapahit Jelit 19 tamat. Putu Risang kepada Patih Gajah Mada bercerita banyak tentang musibah yang terjadi atas padepokan pamecutan, termasuk kehilangan putra tunggalnya Rangga Seta. Bukan main gembiranya Putu Risang ketika Patih Gajah Mada mengatakan bahwa Rangga Seta telah ada bersamanya. Jadi, selama ini Rangga Seta ada bersamamu, berkata Putu Risang seperti tidak percaya dengan apa yang didengarnya itu. Benar, saat ini Rangga Seta ada di tanah ujung galuh bersama ibuku, istriku dan orang tua yang bernama Kisah Datun, berkata Patih Gajah Mada tentang keberadaan Rangga Seta. Embak Yomu Endang Trinil pasti akan sangat kegembira mendengar kabar ini, berkata Putu Risang penuh kegembiraan. Rangga Seta anak yang baik, juga sangat pemberani, berkata Patih Gajah Mada kepada Putu Risang tentang putranya itu. Ku percayakan dan ku titipkan putraku itu kepadamu, berkata Putu Risang. Aku akan menjaga serta membimbingnya sebagaimana kakang Putu Risang pernah membimbing dan menjagaku sejak kecil, berkata Patih Gajah Mada kepada Putu Risang. Gusti Yang Maha Agung sungguh telah memberikan kemurahannya, membawa putraku kepada orang yang dapatku percaya, sementara aku sendiri telah bertemu dengan dua sahabatku ini dan tinggal bersama di padepokannya, berkata Putu Risang tentang hidupnya yang kini menetap di padepokan miliki Pasung Grigis dan Kianupati. Sangat kebetulan sekali kami punya banyak pemahaman dan pandangan yang sama, berkata Kipasung Grigis bercerita tentang dirinya yang telah meninggalkan jabatan di istana hanya karena bertolak belakang pandangannya tentang peperangan antara Kerajaan Bali dan Kerajaan Majapahit. Banyak para pendeta di Bali Dwi Pak ini yang tidak mendukung keinginan Raja Bali untuk memisahkan diri dari persemakmuran Majapahit Raya, berkata Patih Gajah Mada. Kami berpihak kepada perdamaian dan kesejahteraan umat, berkata Kianupati ikut menyampaikan pikirannya. Bila ada pilihan lain, aku akan memilih jalan perdamaian, berkata Patih Gajah Mada. Sementara itu hari telah menjadi semakin larut. Malam. Maka Patih Gajah Mada mempersilahkan ketiga tamunya itu untuk beristirahat bermalam di hutan persembunyian mereka. Mendapatkan penawaran bermalam, terlihat ketiganya saling berpandangan. Maaf, kami bertiga adalah orang-orang yang kurang banyak pekerjaan hingga nyasar ke tempat ini. Sementara seluruh penghuni pada pokan kami akan gusar bila kami belum datang kembali, berkata Kianupati mewakili Kipasung Gerigis dan Putu Risang. Patih Gajah Mada memang tidak dapat memaksa ketiga tamunya itu yang berkeras untuk kembali kepada pokan mereka di Padukuhan Tengkulak. Semoga Gusti Yang Maha Agung selalu memberikan keselamatan kepada kalian bertiga, berkata Patih Gajah Mada melepas ketiganya dan mengantarnya hingga keluar gubuknya. Pintu pada pokan kami akan selalu terbuka menunggu kunjunganmu, wahai anak muda, berkata Kipasung Gerigis kepada Patih Gajah Mada. Terlihat Patih Gajah Mada mengiringi pandangan matanya ke arah ketiga tamunya itu yang terus melangkah hingga menghilang di kegelapan malam. Mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi, tidak ada masalah perjalanan malam untuk mereka, berkata Patih Gajah Mada dalam hati sambil tersenyum dan melangkah kembali ke gubuknya. Sebagai mana yang dikatakan oleh Patih Gajah Mada, perjalanan malam memang bukan hambatan untuk mereka, juga jarak antara hutan itu dan padepokan mereka yang cukup jauh sekitar seperempat hari. Perjalanan orang biasa. Namun dengan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki oleh ketiganya, hanya perlu sepenginangan terlihat mereka telah tiba di padepokannya. Sebagai mana yang mereka duga, terlihat beberapa orang cantrik masih menunggu mereka dengan penuh kekhawatiran. Salam damai, berkata beberapa cantrik padepokan pasung gerigis penuh kegembiraan hati menyambut ketiga orang itu. Damai di langit, damai di bumi, berkata Kianupati membalas salam para cantrik. Malam di atas padepokan pasung gerigis terlihat begitu pekat, langit malam hitam tanpa bintang. Terdengar suara burung celepuk begitu jelas berasal dari sebuah pohon nangka di samping pagar padepokan, namun suara burung celepuk itu berpindah menjauh dan semakin sayup menjauh. Malam sebentar lagi berganti pagi, berkata seorang peronda di panggungan padepokan pasung gerigis kepada kawannya di atas panggungan sambil menatap langit malam yang mulai pudar bayis dipenuhi cahaya kemarahan. Namun pandangan kawannya itu ternyata tengah tertuju ke arah dua buah bayangan tersamar yang dilihatnya semakin mendekati arah padepokan pasung gerigis. Ada dua orang berkuda mendekat, berkata kawan peronda itu setelah merasa yakin bahwa dua bayangan itu ternyata adalah dua orang penunggang berkuda yang semakin mendekat. Katakan apa keperluanmu datang di padepokan ini, berkata seorang peronda dari atas panggungan kepada dua orang penunggang berkuda itu yang sudah berada di depan pintu gerbang padepokan yang masih tertutup itu. Kami prajurit kerajaan Bali, bukakan pintu gerbang kalian, berkata salah seorang penunggang berkuda. Mendengar orang yang datang itu menyebut jati diri mereka sebagai prajurit Bali, terlihat kedua peronda itu saling berpandangan. Tanpa bicara apapun keduanya seperti telah sepakat untuk bersama-sama turun dari panggungan dan membukakan pintu gerbang padepokan. Hari memang masih begitu gelap, namun dua orang peronda itu sudah dapat melihat beberapa pertanda prajurit Bali yang dikenakan oleh kedua orang itu. Adakah yang dapat kami bantu bertanya salah seorang peronda kepada kedua prajurit itu? Kami ingin bicara dengan pimpinan padepokan ini, berkata salah seorang prajurit kepada kedua peronda. Pimpinan kami masih beristirahat, kalian datang terlalu dini, berkata salah seorang peronda. Bangunkan pimpinan kalian, katakan bahwa kami membawa sebuah urusan yang sangat penting, berkata salah seorang prajurit penuh penekanan. Namun kedua peronda itu memang sudah sangat terlatih untuk dapat mengendalikan dirinya, perkataan prajurit itu tidak merubah sikap ramah mereka. Pimpinan kami biasanya bangun di awal pagi, kalian hanya perlu menunggu sebentar, berkata salah seorang peronda masih dengan sikap ramah. Apakah kalian berdua sudah tuli, lekas kalian bangunkan pimpinan kalian, berkata salah seorang prajurit dengan sikap begitu angkuh. Setiap tempat punya aturan, hormatilah aturan kami, berkata salah seorang peronda seperti sudah mulai tidak dapat menahan kemarahannya. Dengar, kami prajurit kerajaan Bali, turuti perintah kami, lekas kalian bangunkan pimpinanmu itu, berkata salah seorang prajurit dengan suara tinggi penuh keangkuhan. Terlihat kedua peronda itu sudah mulai hilang kesabarannya, namun tiba-tiba saja terdengar suara yang berat penuh kebijaksanaan berasal dari belakang mereka. Aku pemimpin pada pokan ini, mari kita bicara di atas pendapa, berkata pemilik suara berat dan bijaksana itu yang ternyata adalah Kianupati. Terlihat kedua peronda itu segera bergeser ke samping seperti memberi tempat kipasung gerigis berhadapan langsung dengan kedua prajurit Bali itu. Terima kasih telah berkenan menerima kami, berkata salah seorang prajurit itu sambil melangkah tanpa menoleh sedikitpun ke arah kedua peronda. Prajurit sombong, berkata salah seorang peronda ketika kedua prajurit itu sudah jauh melangkah. Terlihat Kianupati telah membawa kedua prajurit itu ke arah pendapa padepokan. Ternyata di atas pendapa padepokan sudah ada kipasung gerigis dan putu risang. Memang sudah menjadi kebiasaan mereka bangun di awal pagi. Pasti kalian punya keperluan yang amat penting sehingga pagi ini sudah tiba di padepokan kami, berkata Kipasung gerigis setelah kedua prajurit itu dipersilahkan duduk di atas panggung pendapa. Kami mendengar bahwa padepokan ini adalah pembuat beragam alat pertanian dan senjata. Kami bermaksud membeli banyak metu anak panah, berkata salah seorang prajurit kepada Kipasung gerigis. Kapan kami dapat mengantar barang pesanan kalian, berkata Kipasung gerigis setelah bertanya jumlah yang ingin mereka pesan dan menemukan harga yang disepakati. Kami akan datang dan mengambilnya sendiri di padepokan ini, tiga hari terhitung dari hari ini, berkata salah seorang prajurit kepada Kipasung gerigis. Baik, kami akan menyanggupinya, menyiapkan pesanan itu tiga hari sejak hari ini, berkata Kipasung gerigis kepada kedua prajurit Bali itu. Demikianlah, mana kala kedua prajurit Bali itu pamit diri meninggalkan padepokan, maka Kipasung gerigis telah memanggul beberapa cantriknya menyampaikan pesanan kedua prajurit Bali itu. Kalian harus bekerja keras, namun aku yakin kalian pasti dapat menyelesaikannya, berkata Kipasung gerigis kepada beberapa orang cantriknya. Terlihat para cantrik itu berpamit diri. Peperangan sudah menjadi semakin besar, berkata Putu Risang yang ikut mendengar pembicaraan kedua prajurit Bali tentang pesanan mereka. Nampaknya berhubungan dengan kekalahan pasukan Bali di sebalah selatan, berkata Kianupati. Yang ku takutkan pasti nampaknya akan terjadi, peperangan akan melumpuhkan berbagai kegiatan kehidupan, kesengsaraan dan hilangnya rasa aman akan tumbuh. Sementara harga sebuah ketenteraman menjadi sebuah harga yang sangat langka untuk waktu yang amat lama. Para penduduk akan pergi mengungsi mencari tempat yang lebih aman untuk jiwa keluarga mereka, meninggalkan sawah ladang mereka, tidak ada lagi jalan yang aman bagi para pedagang, berkata Kipasung gerigis kepada Putu Risang dan Kianupati. Seketika panggung pendapat pada pokan itu seperti memisuh, perkataan Kipasung gerigis telah membawa hati dan pikiran Putu Risang dan Kianupati seperti terbang mengembara ke berbagai tempat, melihat berbagai kerusakan dan kesengsaraan yang ditimbulkan akibat sebuah peperangan yang panjang. Kita hanya bisa berdoa, semoga peperangan yang tengah terjadi ini dapat selekasnya berakhir, berkata Kipaung gerigis seperti ingin memecahkan suasana yang membebisu di atas pendapat. Sebagaimana dugaan Kianupati tentang kekalahan pasukan Bali di sebelah selatan memang benar-benar telah mengusarkan hati Baginda Raja Bali yang langsung menjatuhkan perintahnya kepada seorang patihnya yang bernama Kiguduk Basur memimpin sebuah pasukan-sebuah pasukan untuk membendung pasukan Majapahit yang tengah bergerak maju dari arah selatan. Ternyata pilihan Baginda Raja Bali itu kali ini sungguh sangat tepat, sebagaimana banyak orang mengenal bahwa Kiguduk Basur adalah seorang yang punya kemampuan sangat licin dalam membuat sebuah siasat peperangan. Rupanya Kiguduk Basur benar-benar panglima perang yang tahu memanfaatkan pengenalannya atas daerah medan peperangannya sendiri, tahu bagaimana menggerakkan pasukannya yang memang jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Majapahit yang tengah dihadapinya itu. Langkah yang diambil oleh Kiguduk Basur memang benar-benar sangat cemerlang, yaitu mengambil langkah perang senyap dalam menghadapi pasukan pendatang itu yang memang diketahuinya belum banyak mengenal suasana dan keadaan alam Bali Dwi Pa. Di hutan yang lebat dan gelap, di celah jalan di antara dua tebing, tiba-tiba saja pasukan Kiguduk Basur menyerga pasukan Majapahit dengan hujan anak panahnya. Sementara di siang hari pasukan Kiguduk Basur menyelingap hilang seperti sirna di telan bumi membaur bersama para penduduk menyamar sebagai orang biasa pada umumnya. Perang senyap yang dilakukan pasukan Kiguduk Basur benar-benar telah berhasil mengurangi jumlah pasukan Majapahit dan memaksa mereka untuk kembali mundur mencari tempat yang lebih aman dan terlindung. Tangkap semua lelaki yang kamu temui, berkata Arya Kenceng memerintahkan kepada semua prajuritnya manakala sudah merasa sangat putus asa melihat jumlah pasukannya yang kian hari semakin berkurang. Jumlahnya terbunuh oleh serangan mendadak oleh pasukan Kiguduk Basur yang telah menjalankan perang senyapnya dengan sangat licin dan penuh perhitungan. Sangat matang itu. Demikianlah, sejak jatuhnya perintah Arya Kenceng sebagai senapati perang Majapahit di sebelah selatan Bali Dwi Pa, maka sejak saat itu banyak sekali lelaki dewasa yang terjerat menjadi tawanan perang. Para prajurit Majapahit benar-benar tidak dapat membedakan antara orang biasa dan prajurit musuh yang tengah menyamar, mereka semua diseret dan diikat sebagai tawanan di manapun mereka ditemukan. Perasaan mencekam memenuhi seluruh penduduk yang bermukim di sebelah selatan Bali Dwi Pa, rasa takut dan perasaan tidak aman telah memutuskan beberapa orang untuk membawa keluarga mereka mengungsi ke berbagai tempat yang menurut mereka jauh lebih aman. Terlihat gelombang banjir pengungsian penduduk di mana-mana, terutama ke beberapa padukuhan di sekitar kota raja yang mereka anggap masih aman jauh dari kancah perperangan. Dan banjir pengungsian juga terlihat mengalir ke padukuhan tengkulak di pinggiran kota raja Bali. Terlihat kesibukan beberapa orang cantrik yang membangun sebuah dapur umum. Hanya ini yang dapat kita lakukan, sekedar mengurangi beban para pengungsi, berkata Ki Pasung Grigis di suatu hari kepada Putu Risang dan Ki Anupati. Apa yang telah dilakukan oleh pada pokan Pasung Grigis memang cukup mengurangi beban penderitaan beberapa orang pengungsi yang memang tidak membawa apapun dari rumah mereka selain beberapa helai pakaian. Ki Guduk Basur telah menyeret kesengsaraan penduduk dalam perang senyapnya, sementara Pasukan Majapahit tidak dapat berbuat lain selain sikap kehati-hatiannya menyapu bersih setiap padukuhan yang dianggap menjadi sarang pihak lawan yang menjadikan para penduduk sebagai tameng perang mereka di siang hari, berkata Putu Risang menanggapi suasana peperangan yang saat itu tengah berkecambuk di sebelah selatan Bali Dwi Pa. Berita terakhir ku dapat bahwa Pasukan Majapahit yang berada di sebelah utara Bali Dwi Pa telah berhasil merebut beberapa daerah dan terus bergerak maju. Pasukan Bali nampaknya tidak mampu membendung Pasukan Majapahit pimpinan Temunggung Aditya Warman, berkata Ki Anupati kepada Putu Risang dan Ki Pasung Grigis. Perang senyap yang dilakukan oleh Pasukan Ki Guduk Basur nampaknya akan menjadi kurang mapan lagi, karena beberapa sarang mereka dapat dihancurkan oleh Pasukan Majapahit, berkata Ki Pasung Grigis. Cepat atau lambat, kedua Pasukan Majapahit yang datang dari selatan dan utara itu akan menguasai setiap jengkal daerah, hingga pada akhirnya akan mengetpung Kota Reja Bali dari berbagai arah, berkata Putu Risang. Kekuatan Majapahit memang tidak mudah untuk dibendung, itulah hal yang pernah kukatakan kepada Baginda Raja Bali. Namun matu dan hati Baginda Raja Bali seperti telah dibutakan dengan hasat dan cita-citanya yang melambung tinggi untuk menjadi seorang Mahadiraja di muka bumi ini, berkata Ki Pasung Grigis mengenang kembali hari-hari akhir manakala masih sebagai Mahapatih Kerajaan Bali. Sementara itu suasana dan perasaan hati para prajurit yang berada di hutan persembunyian saat itu benar-benar terlihat mulai ditumbuhi kebosanan. Kegelisahan para prajurit itu telah disampaikan oleh Krishna Kepatisan kepada Patih Gajah Mada. Terlihat Patih Gajah Mada hanya tersenyum menanggapi laporan Krishna Kepatisan tentang perasaan sebagian besar pasukannya itu. Katakan kepada para prajurit bahwa kita tengah berburu di sebuah padang belantara. Kekuatan pasukan musuh masih belum pecah terpusat di kota Raja Bali. Nampaknya Raja Bali sangat berhati-hati melepas pasukannya keluar dari kota Raja Bali. Katakan kepada prajurit untuk tetap bersabar. Sekawanan singa pemburu akan terus menunggu dengan sabar hingga melihat saat kesempatan itu datang, berkata Patih Gajah Mada kepada Krishna Kepatisan. Keputusan Ratu Tribuana Tungga Dewi memilih Patih Gajah Mada sebagai sena Patih Agung melakukan penyerangan di Bali Dewi Pak memang sebuah keputusan yang sangat tepat dan penuh perhitungan yang amat tepat. Nampaknya Seng Ratu telah mengenal betul kemampuan gurunya itu. Ternyata Patih Gajah Mada memang punya kemampuan yang amat tinggi mengendalikan seluruh pasukannya dari tempat persembunyiannya yang tidak jauh di sebelah timur kota Raja Bali. Perhitungan anak muda ini memang sangat matang sebagaimana naluri seekor singa pemburu yang tengah mengamati mangsanya. Yang akan kita lakukan adalah menyergap musuh dan hanya dengan satu pukulan saja untuk langsung dapat merobohkannya. Untuk itu kita harus menemukan satu saat dan waktu yang tepat, berkata Patih Gajah Mada kepada Krishna Kepatisan. Pada hari itu Patih Gajah Mada telah menerima kabar dari para penghubungnya bahwa Kiguduk Basur telah gugur di tempat persembunyiannya, sementara pasukan yang dipimpinnya telah bercerai-berai menyelamatkan diri tak diketahui kemana ujung rimbanya. Sementara itu dari seorang penghubung yang lain, Patih Gajah Mada mendapat kabar bahwa pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung Aditya Warman telah berhasil menguasai sebagian daerah di utara dan telah mendekati arah kota Raja Bali. Katakan kepada Tumenggung Aditya Warman agar menahan diri di luar perbatasan kota Raja Bali, berkata Patih Gajah Mada kepada penghubung itu. Sementara itu kepada penghubungnya yang lain, Patih Gajah Mada telah menugaskannya untuk menemui area kenceng agar dapat membawa pasukannya mendekati kota Raja Bali dari arah selatan. Kabarkan kepada ku bila pasukan area kenceng telah benar-benar berada tidak jauh dari kota Raja Bali, berkata Patih Gajah Mada kepada penghubung itu. Sementara itu di Istana Kerajaan Bali, berita tentang gugurnya Kiguduk Basur telah membuat gelusar hati baginda Raja Bali. Ditambah lagi telah didapat berita pula bahwa pasukan Majapahit di sebelah utara telah berhasil menguasai beberapa daerah dan terus maju mendekati arah kota Raja Bali. Diam-diam baginda Raja Bali seperti menyesali keputusannya dan tidak mendengarkan nasihat guru. Sekaligus maha patihnya sendiri, Ki Pasung Grigis. Ternyata pengenalan Ki Pasung Grigis tentang pasukan Majapahit bukan hanya ucapan kekhawatiran seorang tua renta yang takut kepada peperangan. Jauh-jauh hari Ki Pasung Grigis mengingatkanku bahwa pasukan Majapahit saat ini adalah sebuah bala tentara yang sangat kuat di bawah kendali orang-orang muda yang mumpuni, berkata baginda Raja Bali dalam hati mengingat kembali peringatan gurunya yang sekaligus adalah maha patihnya. Cepat atau lambat, bala prajurit Majapahit akan memenuhi koraja Bali, memporak-porandakan istanaku ini. Dan aku akan terusir jauh dari istanaku ini, jauh di hutan-hutan sepi, di gunung-gunung tak berpenghuni hanya ditemani oleh beberapa pelayan dan para prajurit yang masih setia, berkata kembali baginda Raja Bali dalam hati membayangkan masa-masa suram yang akan dijalani. Keesokan harinya, terlihat beberapa orang pelayan tengah menyiapkan hidangan makanan pagi untuk baginda Raja Bali dan Permaisurinya. Semalaman kuliat Kanda begitu gelisah, berkata Seng Permaisuri sambil menatap suaminya itu yang terlihat tidak begitu menikmati makanan yang terhidang dihadapannya itu. Beberapa hari ini Kak Kanda banyak mendengar kabar berita yang kurang berkenan, banyak pasukan kita yang gugur di medan perang menghadapi pasukan Majapahit, berkata baginda Raja Bali yang bergelar Sri Asta Suraratna Bumi dengan wajah terlihat begitu lesu tidak bergairah. Bukankah di kota Raja Bali ini masih banyak para tumenggung yang sakti mandraguna, selama mereka masih ada di kota Raja ini, pasukan Majapahit tidak akan dengan mudah dapat mengalahkan kita, berkata Seng Permaisuri berusaha menghibur suaminya. Mendengar penuturan Seng Permaisuri yang diketahuinya tidak begitu banyak mengetahui keadaan yang sebenarnya, maka baginda Raja Sri Asta Suraratna Bumi berpura-pura tersenyum menutupi kegundahan hatinya. Hingga tiba-tiba saja seorang prajurit pengawal istana datang menghadap dan mengabarkan bahwa Kitrunyam berkenan mohon datang menghadap. Aku berkenan menemuinya, bawalah Kitrunyam di Serambi Puri Pasanggerahanku, berkata baginda Raja Bali kepada prajurit pengawal itu. Kitrunyam adalah seorang tumenggung pimpinan tertinggi pasukan keamanan istana yang merangkap sebagai kepala Satuan Delik Sandi di Kerajaan Bali. Terlihat Kitrunyam telah berada di Serambi Puri Pasanggerahan Raja, sangat jarang sekali baginda Raja Bali menerima bahwa hanya langsung di Serambinya sendiri. Hanya orang-orang yang setia saja seperti halnya Kitrunyam mendapatkan kehormatan itu. Ampuni hamba yang telah datang mengganggu ketenangan tuanku, berkata Kitrunyam kepada baginda Raja Bali yang telah datang di Serambinya itu. Katakan kepadaku, wahai Kitrunyam. Berita apa gerangan yang telah memaksamu datang di hari masih pagi seperti ini, berkata baginda Raja Bali kepada Kitrunyam. Ampuni hamba bila berita yang hamba bawakan ini. Kurang berkenan di hati tuanku, berkata Kitrunyam sambil menundukan wajahnya. Berkenan atau tidak berkenan aku siap mendengar langsung darimu, wahai Kitrunyam, berkata baginda Raja Bali. Tadi malam, hamba telah mendapatkan berita bahwa ada dua pasukan Majapahi telah berada sangat dekat sekali di utara dan selatan perbatasan kota Raja Bali. Mereka telah mendirikan sebuah perkemahan yang besar di sana, berkata Kitrunyam masih dengan wajah tetap menunduk. Terlihat wajah orang nomor satu di Kerajaan Bali itu menjadi begitu suram, bayangan dan pikirannya seperti melayang jauh. Terlintas wajah kipasung gerigis yang selalu dipenuhi senyum kedamaian, terkenang masa-masa kecilnya yang selalu berada dekat dengan orang tua itu, hingga muncul rasa sesalnya tidak menuruti nasihat gurunya itu agar mengurungkan niatnya untuk tidak patuh lagi berada di bawah persemakmuran Kerajaan Majapahit Raya. Perlahan baginda Raja Sri Asta Suraratna bumi menarik nahas dalam-dalam, mencoba melebur segala bayangan kenangannya, mengubur rapat-rapat kegundahan hatinya. Terlihat matanya memandang ke arah Kitrunyam yang masih dam dengan wajah menunduk dalam-dalam. Wahai Kitrunyam, katakan kepadaku sebesar apakah kemungkinan pasukan Bali dapat memenangkan pertempuran ini berkata baginda Raja Bali kepada Kitrunyam. Terlihat orang tua itu mengangkat wajahnya perlahan, sebentar saja orang tua itu menatap wajah. Junjungannya itu dan langsung menundukkan wajahnya dalam-dalam. Ampuni pikiran hamba bila sekiranya tidak berkenan di hati Tuanku Paduka, sesuai berita yang hamba terima bahwa jumlah pasukan Majapahit yang berada di perkemahan besar itu ada sekitar 15.000 prajurit di perbatasan sebelah utara dan 15.000 prajurit di sebelah perbatasan selatan. Sementara kekuatan pasukan Bali di kota Raja ini hanya berkisar 10.000 orang prajurit. Bila terjadi sebuah perang terbuka, maka kita harus memecah jumlah pasukan kita, berkata Kitrunyam kepada baginda Raja Bali. Kamu belum menjawab pertanyaanku, berkata baginda Raja dengan suara perlahan namun masih dapat didengar jelas oleh Kitrunyam. Ampuni hamba, kemungkinan untuk memenangkan pertempuran ini sungguh sangat sulit, berkata Kitrunyam. Katakan saja jangan sungkan-sungkan kepadaku, wahai Kitrunyam, berkata kembali baginda Raja Bali masih dengan suara biasa namun terdengar penuh tekanan. Ampuni hamba, wahai Tuanku Paduka. Menurut hamba kehancuran akan melanda kota Raja Bali, juga istana. Dua pasukan besar Majapahit akan masuk seperti banjir bandang yang sangat besar yang tidak dapat dibendung oleh kekuatan pasukan kita, berkata Kitrunyam masih dengan wajah tertunduk. Wahai Kitrunyam, katakan apa yang seharusnya aku lakukan, tetap bertahan sebagai seorang raja yang mati terbunuh di dalam istana, atau lari sebagai seorang pengecut, berkata baginda Raja Bali kepada Ki. Terunyam. Tuanku Paduka bersama keluarga istana mengungsi ke sebuah tempat yang aman, tidak sebagai pelarian, namun sebagai seorang raja di pengasingan. Tuanku Paduka dapat mengendalikan pasukan Bali yang tersebar yang masih tetap setia di bawah perintah Tuanku Paduka untuk terus melakukan perlawanan. Istana Bali boleh hancur lebur porak-poranda, namun kerajaan Bali akan tetap selalu ada, abadi sepanjang masa, berkata Kitrunyam dengan kepala tegak penuh semangat. Dan hari-hari pun berlalu, tidak ada tanda-tanda penyerangan dari dua pasukan Majapahit yang telah berada di sekitar pernatasan kota Raja Bali. Hal itu telah membuat suasana kota Raja Bali menjadi begitu mencekam. Dan pengungsian pun terlihat sudah mengalir merambah ke berbagai tempat. Mereka adalah orang-orang kaya yang merasa takut harta bendanya akan dijarah, para orang tua yang punya anak wanita. Sementara para dua fa yang papa miskin tidak punya harta bendahannya memandang terdiam melihat tetangga mereka pergi mengungsi jauh ke tempat yang menurut mereka jauh dari peperangan. Dan hari-hari pun berlalu, belum juga ada perintah dari Seng Senapati Agung Patih Gajah Mada untuk menyalakan obor peperangan. Nampaknya hanya Tumenggung Aditya Warman yang memahami apa yang ada di dalam kepada sahabatnya itu. Patih Gajah Mada dipenuhi jiwa yang amat walas asih, membiarkan para penduduk pergi mengungsi menyelamatkan diri dari peperangan. Membiarkan orang, orang yang tidak berdosa tidak menjadi korban amuk peperangan ini. Patih Gajah Mada juga memiliki naluri seorang pemburu yang tahu kapan dan di mana saat yang tepat merobohkan binatang buruannya itu, berkat Tumenggung Aditya Warman kepada beberapa orang prajurit perwiranya tentang belum adanya perintah masuk ke kota Raja Bali itu. Sementara itu di sebuah malam, terlihat rombongan kecil pengungsi keluar menjauhi kota Raja Bali. Nampaknya mereka mengambil arah selatan namun berusaha menghindari perkemahan pasukan Majapahit yang berada di sebelah selatan kota Raja Bali. Melihat dari pakaian dan barang yang mereka bawa, pasti orang akan mengira bahwa mereka hanya penduduk biasa yang pergi mengungsi menyelamatkan diri ke tempat yang aman jauh dari peperangan. Ternyata tidak seorang pun yang menyangka bahwa rombongan kecil itu adalah Raja Bali dan keluarganya yang dikawal langsung oleh beberapa orang prajurit pilihan, dan Kit Runyam ada ikut bersama rombongan kecil itu. Di belakang mereka, juga beriringan dengan jarak yang tidak begitu jauh sebuah rombongan kecil dengan jumlah yang hampir sama. Ternyata rombongan kecil di belakang rombongan keluarga istana itu adalah para prajurit istana yang sangat setia dalam penyamaran layaknya para pengungsi biasa. Sungguh sebuah pengamanan yang berlapis untuk melindungi Raja Bali dan keluarganya itu pergi menuju tempat yang aman yang jauh dari kancah peperangan. Kasihan memang keluarga istana Bali yang harus menempuh perjalanan malam, melupakan rasa kantuk. Mereka, melupakan rasa penat mereka. Memang sebuah perjalanan yang sungguh amat melelahkan, terutama bagi mereka yang biasa hidup penuh kemewahan dan kenyamanan selama ini. Dari arah yang mereka tempuh, nampaknya mereka berjalan ke arah perbukitan Gunung Batur. Rupanya Kit Runyam bermaksud membawa rombongan keluarga Raja Bali mengungsi ke tempat kelahirannya, sebuah tempat yang sunyi jauh dari keramaian, sebuah tempat di sekitar lereng perbukitan Kintamani. Dan siang itu langit di atas Kota Raja Bali terlihat dipenuhi awan hitam yang gelap, angin berhembus begitu kuat menyapu daun-daun kering berhamburan. Beberapa pohon kelapa yang tinggi di jalan Kota Raja Bali terlihat bergoyang ke kiri dan ke kanan mengikuti arah angin yang bertiup amat kencang. Kota Raja Bali yang sudah sepi mencekam itu bertambah menjadi lebih mencekam lagi, tiada terlihat orang yang berlalu lalang di jalan-jalan. Kota Raja Bali telah menjadi sebuah kota yang mati tak berpenghuni. Nampaknya semua orang sudah pergi menjauhi Kota Raja Bali, pergi ke tempat yang menurut mereka aman dari dampak kekeruhan sebuah peperangan yang akan terjadi. Kota Raja Bali yang telah begitu sepi mencekam itu bertambah mencekam manakala hujan deras turun mengguyur bumi. Hujan baru reda berhenti manakala malah menyelimuti. Tiada terlihat pelita malam di setiap rumah di Kota Raja Bali, mungkin penghuninya sudah pergi mengungsi, atau penghuninya sendiri yang sengaja tidak menyalakan pelita malam di rumahnya untuk keselamatannya. Malam yang gelap, malam yang sungguh sangat mencekam menyelimuti hati dan perasaan setiap warga yang memilih untuk tetap bertahan untuk tetap tinggal di Kota Raja Bali. Dan malam itu terasa lebih panjang dibandingkan malam-malam sebelumnya. Hingga akhirnya di saat menjelang awal pagi yang senyap, terlihat sebuah kobaran api yang amat besar memenuhi langit bumi di ujung sebelah timur Kota Raja Bali Dwi Pa. Itulah sebuah pertanda obor besar dari sebuah hutan kayu yang terbakar, sebuah pertanda perintah penyerangan Kota Raja Bali yang dinyalakan oleh Patih Gajah Mada. Gemuruh suara ribuan prajurit Majapahit datang dari arah utara dan selatan Kota Raja Bali. Tidak ada pilihan lain bagi para prajurit Bali selain mengangkat senjata mempertahankan bumi kelahiran mereka dari amu prahara banjir bandang prajurit Majapahit yang datang bergelombang memenuhi seluruh jalan, memenuhi setiap lapangan terbuka. Bunyi suara gemerincing peperangan telah benar-benar memenuhi hampir di setiap sisi Kota Raja Bali. Dalam waktu yang begitu singkat, ribuan prajurit Bali seperti ribuan semut hitam yang tergelas air bah. Pedang dan tombak prajurit Majapahit datang menggelas setiap prajurit Bali yang masih berdiri untuk bertahan. Amuk ribuan prajurit Majapahit yang datang bergelombang dari arah utara dan selatan benar-benar seperti ribuan hantu yang datang dari alam gaib. Rasa takut, rasa gentar dan keputusasaan memenuhi hampir seluruh jiwa dan perasaan para prajurit Bali yang ada. Bertambah-tambahlah rasa gentar para prajurit Bali. Manakala dari arah timur Kota Raja Bali terlihat di kegelapan pagi yang masih senyap sebuah cahaya yang panjang berantai terus bergerak. Ternyata itulah pasukan khusus Patih Gajah Mada yang tengah membawa obar di tangannya bergerak menuju arah Kota Raja Bali. Patih Gajah Mada benar-benar seorang senapati agung yang ulung dengan naluri siasat seorang pemburu yang sungguh sangat cekatan, mengatur waktu dan saat yang tepat merobohkan musuh dengan waktu dan tempo yang begitu singkat. Pasukan khusus Patih Gajah Mada seperti layaknya seekor singa jantan yang perkasa datang untuk menerkam seekor banteng besar yang tengah limbung tepat di batang leharnya. Pasukan Patih Gajah Mada telah langsung bergerak di tengah Kota Raja Bali, telah langsung memporak-porandakan barak-barak induk pasukan, memaksa para tumenggung dan pembesar pimpinan prajurit Bali menyerah tidak berdaya. Para prajurit Bali yang masih menahan gelombang besar prajurit Majapahit yang datang dari arah utara dan selatan Kota Raja Bali seperti kehilangan jiwa tempurnya Hingga mana kala mendengar para pemimpin besar mereka sudah berada dalam kekuasaan pihak musuh. Hingga mana kala mentari pagi terlihat sudah mulai terang tanah, gemuruh suara peperangan terdengar sudah semakin surut. Gemah suara sorak kemenangan silih berganti terdengar hanya dari pihak pasukan Majapahit yang berhasil melumpuhkan sekelompok prajurit Bali yang menyerah. Terlihat patih gajah mada dan pasukannya terus bergerak menuju arah istana kerajaan Bali. Sungguh kecewa hati dan perasaan anak muda perkasa itu mana kala mendapatkan istana telah ditinggalkan oleh raja dan keluarganya. Di saat matahari berada di puncak cakrawala langit biru, pasukan Bali telah dilumpuhkan, kota Raja Bali telah berhasil sepenuhnya dalam kekuasaan pasukan Majapahit. Itulah sebuah hari yang tidak mudah dilupakan oleh orang-orang Bali. Sebuah hari yang juga tidak dapat dilupakan oleh orang-orang Bali di masa silam sebelumnya mana kala bendera Singasari berkibar di bumi Bali, dan hari itu untuk kedua kalinya sebuah bendera asing berkibar di istana Bali. Kali ini adalah sebuah bendera besar berwarna merah putih, bendera kebesaran kerajaan Majapahit Raya. Hari ini kita telah berhasil menguasai kerajaan Bali, namun kita tidak berhasil membawa Raja Sri Asta Suraratna bumi kehadapan Seng Ratu di Istana Majapahit, berkata Patih Gajah Mada di hadapan para prajurit perwiranya. Tumenggung Aditya Warman yang sangat memahami hati dan perasaan sahabatnya itu terlihat hanya menarik nafas panjang. Baru hari ini aku melihat kekecewaan hati Patih Gajah Mada, berkata Tumenggung Aditya Warman dalam hati. Dan hari itu grimis turun merata membasai seluruh bumi Bali. Pulau Dewata hari itu itu seperti tengah menangis meratapi para putraksatria penjaga bumi mereka banyak yang gugur tak bernyawa. Pulau Dewata yang ngelok bagai para dewi yang gembira tengah menari telah kehilangan kejenakaannya. Ternyata Patih Gajah Mada benar-benar seorang yang selalu menginginkan sebuah kesempurnaan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diembannya, maka sehari setelah penaklukan kota Rara Bali, ditugaskannya beberapa orang petugas Telik Sandi untuk mencari di mana keberadaan Raja Bali saat itu. Hingga akhirnya dalam waktu yang begitu singkat, salah seorang petugas Telik Sandi telah menemukan di mana Raja Bali dan keluarganya itu pergi mengungsi, yaitu di sekitar Gunung Batur. Apakah kita perlu membawa balap rajurit segelar sepapan mengepung Gunung Batur berkata Tumenggung Aditya Warman kepada Patih Gajah Mada. Nampaknya Patih Gajah Mada punya pandangan tersendiri untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Raja Bali itu. Tugas utama kita di Bali Dwi Pak ini adalah membawa kembali kerajaan Bali ini ke Bumi Pertiwi, mengikat kembali tali persaudaraan antara orang Bali dan orang Jawa sebagaimana yang terjadi di masa lampau. Aku akan menawarkan kepada Raja Sri Ratna Astasura Bumi Banten untuk kembali duduk di singgah sananya, berkata Patih Gajah Mada kepada Tumenggung Aditya Warman. Aku belum dapat mengerti apa yang kamu maksudkan dengan pemberian singgah sana kembali kepada Raja Bali itu, wahai saudaraku, berkata Tumenggung Aditya Warman kepada Patih Gajah Mada. Terlihat Patih Gajah Mada tersenyum memandang Tumenggung Aditya Warman, mengerti apa yang ada. Dalam pikiran saudara angkatnya itu yang merasa sangat berat hati memberikan kembali tahta singgah sana kepada seorang Raja yang baru saja dikalahkan itu. Raja Bali punya pengaruh yang amat kuat di Bali Dwi Pak ini, dengan pengaruhnya itu dia dapat menggerakkan banyak orang untuk melakukan berbagai pemberontakan di berbagai tempat, peperangan terus berlanjut dan tidak akan pernah berakhir. Aku akan melakukan sebuah penawaran kepada Raja Bali untuk berbagi kekuasaan, memberikan kembali istananya namun tanpa kekuasaan memiliki sebuah pasukan perang, berkata Patih Gajah Mada menyampaikan maksud buah pikirannya itu kepada Tumenggung Aditya Warman. Aku sangsi apakah Raja itu dapat mempercayai penawaran kita itu berkata Tumenggung Aditya Warman merasa sangsi atas rencana Patih Gajah Mada. Kita perlu seseorang yang mampu dapat meyakinkan kepada Raja itu bahwa kita benar-benar ingin berdamai, berkata Patih Gajah Mada. Sangat sukar mencari seseorang yang dapat mempengaruhi Raja Bali yang konon ku dengar sangat keras kemauannya itu, berkata Tumenggung Aditya Warman. Aku mengenal seseorang yang mungkin saja dapat mencairkan kekerasan hati Raja Bali itu, beliau adalah mantan Mahapatihnya sendiri yang juga adalah gurunya, berkata Patih Gajah Mada. Kipasung Gerigis berkata Tumenggung Aditya Warman menyebut sebuah nama. Dan langit di atas kota Raja Bali terlihat begitu cerah. Di awal senja, terlihat dua orang berkuda baru saja meninggalkan Gapura batas kota Raja Bali. Ternyata kedua orang berkuda itu adalah Patih Gajah Mada dan Tumenggung Aditya Warman, dua orang tokoh muda yang tengah menjulang namanya sebagai dua orang pemimpin pasukan Majapahit yang telah menaklukan Kerajaan Bali. Terlihat wajah kedua anak muda itu terhempas angin, debu beterbangan di belakang langkah-langkah kaki kudu mereka. Hingga mana kala keduanya telah mendekati sebuah regol padukuhan, terlihat keduanya memperlambat laju kuda mereka. Ternyata hari itu kedua anak muda itu tengah bermaksud menemui kipasunggerigis di padepokannya. Sebuah padepokan kecil yang berada di sebuah padukuhan Tengkulak, sebuah padukuhan yang berada di pinggiran kota Raja Bali. Sungguh sebuah kehormatan untuk padepokan kami ini, dikunjungi dua orang tokoh muda pemimpin pasukan perang Majapahit, berkata kipasunggerigis menyambut kedatangan kedua anak muda itu di padepokannya. Kianupati dan Putulisang yang berada di atas panggung pendapat padepokan pasunggerigis terlihat ikut berdiri menyambut kedatangan kedua anak muda itu. Belum sempurna rasanya bila belum dapat melunasi janjiku untuk datang kepada padepokan ini. Berkata patih gajah mada dengan penuh kesahajaan dan kesederhanaannya tidak berlaku layaknya seorang panglima besar yang ingin dihormati. Terlihat kipasunggerigis mempersilahkan kedua tamunya itu duduk bersama di panggung pendapatnya. Aku sudah mendengar tentang kemenangan pasukan kalian di kota reja Bali ini, berkata Putulisang kepada kedua anak muda itu. Semua berkat iringan pertolongan Gusti yang maha agung dan doa restu kalian bertiga di padepokan ini, berkata patih gajah mada mengawali maksud kedatangannya datang menemui kipasunggerigis di padepokannya itu. Sungguh baru kali ini kutemui ada dua orang muda yang mencoba mencari jalan damai, sementara kalian punya kekuatan yang amat besar dari pasukan yang kalian miliki, berkata kipasunggerigis manakala telah mendengar penuturan patih gajah mada tentang rencana perdamaian dengan Raja Bali itu. Aku berharap penuh semoga kipasunggerigis dapat menjadi juru penengah, menjadi juru damai bagi kedua pihak, berkata patih gajah mada kepada kipasunggerigis. Namun belum lagi kipasunggerigis menyampaikan kesanggupannya, terlihat pintu peringgitan terbuka. Ternyata dari balik pintu peringgitan itu muncul dua wanita yang cantik kerupawan, seorang terlihat masih muda belia, sementara seorang lagi terlihat sudah tidak muda lagi. Rupanya patih gajah mada dan tumenggung Aditya Warman mengenal kedua wanita itu. Terlihat kedua anak muda itu memberi salam kepada dua orang wanita itu yang ternyata adalah Manik Danda dan Endang Trinil yang datang membawa nampan berisi makanan dan minuman. Terima kasih, Kakang Putu Risang telah banyak bercerita tentang putra kurangga seta yang saat ini berada dalam perlindunganmu, berkata Endang Trinil. Setelah meletakkan makanan dari nampan yang dibawanya. Aku akan menjaga putramu sebagaimana kalian menjaganya, berkata patih gajah mada kepada Nyiputu Risang. Silahkan kalian melanjutkan pembicaraan, kami orang perempuan akan kembali ke belakang, berkata Nyiputu Risang dengan senyumnya yang lembut membuat wajahnya yang masih terlihat cantik itu menjadi lebih sempurna. Sementara itu Manik Danda hanya berdiri di belakang Nyiputu Risang dengan wajah menunduk Kumalu. Terlihat anak gadis itu seperti merasa lega manakala tangan Nyiputu Risang meraihnya dan menuntunnya kembali berjalan ke arah pintu peringgitan. Silahkan menikmati hidangan dari kami, berkata Ki Pasung Gerigis mempersilahkan kedua tamunya. Sementara itu langit di atas padepokan Pasung Gerigis terlihat sudah mulai kabur, senja sudah mulai berakhir berganti malam. Ki Pasung Gerigis belum mengatakan kesanggupan memenuhi permintaan kami, berkata Patih Gajah Mada memulai kembali pembicaraannya. Dengan penuh kebanggaan hatiku terima permintaan kalian menjadi seorang juru damai, berkata Ki Pasung Gerigis sambil menganggukan kepalanya. Sungguh sebuah kegembiraan hati bahwa Ki Pasung Gerigis berkenan memenuhi permintaan kami, berkata Patih Gajah Mada. Banyak hal yang mungkin saja dapat terjadi, perkenankan aku membawa Ki Anupati dan Putu Risang. Datang ke Gunung Batur itu, berkata Ki Pasung Gerigis. Konon ku dengar sebuah cerita bahwa Gunung Batur dipenuhi banyak hantu dedemit yang selalu menjaganya, semoga saja kehadiran Ki Anupati dapat membuat takut para hantu dedemit itu, berkata Putu Risang sambil tersenyum. Apakah wajahku ini lebih seram dari hantu dedemit penjaga Gunung Batur berkata Ki Anupati sambil mengusap kedua pipinya. Terlihat semua orang di pendapat Pasung Gerigis itu menjadi tersenyum. Sementara itu di balik pintu peringgitan yang tertutup rapat, ada dua wanita yang tengah bercanda. Ternyata Ni Putu Risang tengah menggoda manik dan dah habis-habisan sampai-sampai kedua pipinya yang merah semakin memerah. Aku akan siap menjadi mak comblamu, namun katakan segera siapa di antara kedua anak muda yang benar-benar kamu sukai, berkatan Ni Putu Risang menggoda manik danda. Aku bingung memilih keduanya, berkata manik danda untuk kesekian kalinya. Akhirnya canda keduanya berhenti manakala Putu Risang datang membuka pintu peringgitan. Gajah Mada dan Aditya Warman ingin pamit pulang ke kota Raja Bali, berkata Putu Risang kepada kedua wanita itu. Terlihat Ni Putu Risang menarik tangan manik danda serta membawanya ke pendapat. Mbokyu, kami pamit pulang, berkata Patih. Gajah Mada kepada Ni Putu Risang yang telah dianggap sebagai kakak kandungnya sendiri manakala mereka pernah hidup bersama di kota Raja Majapahit. Terlihat semua orang telah mengantar kedua anak muda itu yang tengah melangkah menuruni anak tangga pendapat. Terlihat semua orang di atas pendapat itu masih tetap memandang puncak kedua anak muda itu yang telah berada di atas kuda mereka. Di ujung regol gerbang padepokan kedua anak muda itu akhirnya tak terlihat lagi karena telah terhalang dinding tembok padepokan dan kegelapan malam. Ada yang tidak dapat tidur dengan kepergian kedua anak muda itu, berkata Ni Putu Risang sambil menutupi bibirnya dengan kedua tangannya. Semua orang di atas pendapat itu langsung memandang ke arah Ni Putu Risang. Namun tiba-tiba saja Ni Putu berjalan berjingkrak cepat, ternyata menghindari tangan manik danda yang mencoba ingin mencubitnya. Terlihat kedua wanita itu saling berkejaran masuk ke ruang peringgitan. Melihat tingkah pola kedua wanita itu, terlihat Ki Pasunggerigis, Ki Anupati dan Putu Risang hanya tersenyum. Mari kita membicarakan rencana tugas kita sebagai juru damai menemui Raja Bali di Gunung Batur, berkata Ki Pasunggerigis kepada Putu Risang Daan Ki Anupati. Sementara itu langit malam terlihat begitu kelam memayungi padepokan Pasunggerigis, ada beberapa. Bintang terlihat berkelip menemani bulan suram yang terhalang awan gelap, sebuah pertanda bahwa malam itu tidak akan ada turun hujan. Pada hari berikutnya, saat matahari telah turun sedikit dari puncaknya. Terlihat tiga orang lelaki tengah memasuki wilayah perbukitan hutan Kintamani. Dua orang terlihat sudah tua, sementara seorang lagi masih muda. Langkah mereka terlihat begitu ringan dan penuh rasa percaya diri yang amat tinggi. Ternyata tiga orang lelaki itu adalah Ki Pasunggerigis, Ki Anupati dan Putu Risang yang akan menemui Raja Bali di sekitar Gunung Batur. Meski jalan di hutan itu mendaki, ketiganya terlihat tidak begitu kepayahan melangkah dengan begitu ringannya, sebagai pertanda ilmu meringankan tubuh mereka memang nyaris sudah mendekati sempurna. Bau tanah subur dan dedaunan yang lapuk sekali-kali tercium oleh hidung ketiga orang itu mana kala angin berhembus perlahan. Nampaknya sinar matahari memang tidak mampu menembus tanah hutan karena terhalang pepohonan yang sangat kerap dan lebat di perbukitan hutan Kintamani itu. Dan kicau burung hutan selalu mengiringi langkah mereka. Terlihat ketiganya sudah semakin masuk lebih dalam lagi di hutan yang selalu remang dan teduh itu. Hingga akhirnya matahari ketiganya yang sudah sangat terlatih itu telah melihat sepuluh orang yang sepertinya tengah menunggu kedatangan mereka. Para penghuni hutan ini, berkata Ki Pasunggerigis masih sambil tetap berjalan. Nampaknya Putu Risang dan Kianupati juga telah melihat kesepuluh orang itu, para penghuni hutan Kintamani yang sehari-hari berburu untuk kelangsungan hidup mereka, bukan sebagai petani seperti umumnya penduduk Balidwipa. Wajah dan penampilan kesepuluh orang itu sangat lusuh dan kasar, sungguh sangat menakutkan dengan wajah yang selalu penuh kecurigaan menatap dengan tajamnya. Berhenti, berkata salah seorang di antara kesepuluh orang itu dengan begitu lantangnya. Sejak kapan ada pelarangan memasuki wilayah hutan ini, berkata Ki Pasunggerigis dengan suara lembut tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Jangan banyak bertanya, kami hanya menjalankan perintah, berkata salah seorang di antara mereka dengan suara sangat tegas sepertinya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Perintah siapa berkata Ki Pasunggerigis masih dengan suara sangat lembut. Mendengar pertanyaan Ki Pasunggerigis, kesepuluh orang itu saling berpandangan. Terlihat salah seorang yang nampaknya sangat dituakan di antara mereka telah menggelengkan kepalanya. Tidak perlu bertanya perintah siapa, lekas pergi dan tinggalkan hutan kami ini, berkata orang yang dituakan itu. Apakah kalian merasa pernah menanam seluruh pepohonan di hutan ini hingga harus memaksa kami keluar dari hutan ini berkata Ki Anupati dengan nada suara tinggi tidak selembut Ki Pasunggerigis. Hukum di hutan ini adalah aturan kami, jangan membantah atau kalian akan menyesal, berkata salah seorang yang dituakan itu. Kalian belum menjawab pertanyaan kami, siapa yang memerintah kalian mengusir kami dari hutan ini, berkata Ki Pasunggerigis masih dengan suara yang lembut. Benar, katakan saja. Apakah dari dewa hutan, dewa langit atau dewa lautan, berkata Ki Anupati dengan nada suara lebih tinggi dari sebelumnya. Mendengar suara Ki Anupati yang sudah seperti tidak sabaran itu telah membuat Putulisang tidak dapat menahan senyumnya. Ternyata senyum tertahan dari Putulisang itu terlihat oleh salah seorang yang dituakan di antara kesepuluh orang itu dan menganggap sebuah penghinaan bagi mereka. Beri pelajaran kepada ketiga orang ini, berkata orang itu memberi perintah. Serentak kesepuluh orang itu terlihat telah melepas senjatanya berupa kapak dengan metu yang berkilat tajam. Perlahan kesepuluh orang itu telah mengepung musuh mereka sepertinya tidak menginginkan ketiganya dapat lolos hidup-hidup dari hutan itu. Melihat kepungan orang-orang kasar itu tidak membuat Putulisang, Ki Anupati dan Ki Pasunggerigis menjadi gugup. Terlihat ketiganya hanya berdiri dengan sangat tenang penuh rasa percaya diri yang amat tinggi. Enyahkan ketiga orang asing itu, berkata salah seorang yang dituakan dari orang-orang kasar itu penuh nada perintah. Serentak kesepuluh orang itu terlihat bergerak menerjang. Dengan kapak tajam di tangan mereka seperti tengah mengepung tiga ekor kuda liar buruan mereka. Namun kesepuluh orang itu tidak mengenal dengan siapa mereka berhadapan. Entah dengan kera apa kesepuluh orang itu terlihat terjungkal secara bersamaan. Ternyata Putulisang, Ki Anupati dan Ki Pasunggerigis telah menurunkan sedikit tenaga sakti mereka lewat tangan mereka yang bergerak amat cepat menghantam para penyerang itu. Empat orang terlihat meringis rebah di tanah kotor meresakkan tulang rusuk mereka seakan remuk. Enam orang lagi duduk di atas tanah kotor sambil menutup rapat-rapat mulut mereka dengan kedua tangan masing-masing. Ternyata beberapa gigi mereka sompal dengan sedikit darah keluar. Aku dan dua kawanku ini masih bermurah hati kepada kalian, jadi jangan mencoba kembali menghadang perjalanan kami, atau kami akan membuat kalian tidak bergerak selama-lamanya, berkata Putulisang kepada kesepuluh orang itu dengan suara penuh ancaman. Terlihat kesepuluh orang itu hanya dapat memandang ketiganya yang melangkah berjalan menjauhi mereka, hilang terhalang kerimbunan hutan yang lebat. Ki Pasunggerigis, Ki Anupati dan Putulisang terlihat terus berjalan di kedalaman hutan yang terlihat semakin terjal mendaki. Ternyata kesepuluh orang yang menghadang mereka bukan satu-satunya rintangan yang mencoba menghalangi perjalanan mereka. Karena di tengah perjalanan mereka tercium sebuah wangian yang sangat tajam menyengat. Wangi kemenyan, berkata Ki Pasunggerigis perlahan kepada Putulisang dan Ki Anupati. Berhati-hatilah, ada yang tengah menyebar gendam, mencoba merusak akal dan pikiran kita, berkata Putulisang mencoba memberi peringatan kepada kedua kawannya itu. Terlihat ketiganya dengan kekuatan tenaga sakti yang mereka miliki telah meredam kekuatan yang mencoba masuk mempengaruhi akal dan pikiran mereka. Nampaknya gendam yang tersebar lewat asap kemenyan itu tidak dapat mempengaruhi akal dan pikiran ketiga orang sakti itu, terlihat ketiganya terus berjalan seperti tidak merasakan apapun. Hebat, 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 baru kali ini ku dapati ada orang yang mampu meredam Ajian Prasuk-Sukmaku, terdengar suara yang bergulung-gulung berputar sukar ditemukan tempat dan sumber suaranya berasal. Ajian taruh menyan hanya permainan anak-anak kecil, jangan harap dapat mempengaruhi akal dan pikiran kami, berkata Putulisang sambil melepas Ajian gelap ngamparnya lewat suara yang dilontarkannya. Gila terdengar suara seseorang yang muncul tiba-tiba dari sebuah semak belukar sambil memegang dadanya kuat-kuat. Ternyata lontaran suara yang dilepas oleh Putulisang lewat Ajian gelap ngamparnya memang ditujukan kepada seseorang yang diketahuinya bersembunyi di sebuah semak belukar. Nampaknya aku tidak dapat menahan perjalanan kalian, silahkan melanjutkannya dan aku tidak akan mengganggu, berkata orang yang muncul tiba-tiba itu yang terlihat sudah begitu tua renta, lebih tua dari usia Ki Pasung Grigis. Terlihat Ki Pasung Grigis berhenti sebentar ketika dekat dengan orang tua renta itu. Apakah aku berhadapan dengan Ki Manju, ketua adat hutan Kim Tamani ini berkata Ki Pasung Grigis sambil memberi penghormatan di hadapan orang tua yang sudah sepuh itu. Bagaimana kamu dapat mengenal nama ku bertanya kakek tua itu kepada Ki Pasung Grigis penuh rasa penasaran. Nama Ki Manju sudah sangat dikenal di penjuru Bali Dwi Pak ini, dan Ajian Tarumenyan hanya diwarisi oleh seorang ketua adat Kim Tamani dan keturunannya, berkata Ki Pasung Grigis kepada kakek tua itu yang ternyata bernama Ki Manju, sesepuh yang sangat dihormati di hutan Kim Tamani itu. Penglihatan dan pengetahuanmu sangat luas, aku hanya sekedar melaksanakan perintah untuk menahan orang asing masuk ke hutan ini, berkata Ki Manju. Apakah kami boleh mengetahui, siap gerangan yang memberi perintah kepada Ki Manju bertanya Ki Pasung Grigis kepada Ki Manju. Perintah ini datang dari Baginda Raja Bali, Sriatna Astasura Bumi Banten yang tengah mengasingkan diri bersama keluarganya di sekitar hereng Gunung Batur, berkata Ki Manju. Kami memang bermaksud untuk datang mengunjungi Baginda Raja Bali, namun percayalah bahwa kedatangan kami tidak bermaksud jahat atau mencelakai junjungan kita itu, berkata Ki Pasung Grigis dengan suara penuh persahabatan. Ucapanmu sungguh hamat bersahabat, bolahkah aku mengenal dengan siapa gerangan aku berhadapan berkata orang tua itu kepada Ki Pasung Grigis. Namaku adalah Ki Pasung Grigis, berkata Ki Pasung Grigis memperkenalkan dirinya dan dua orang kawan perjalanannya, Putu Risang dan Kianupati. Ternyata aku berhadapan dengan Mahapatih Kerajaan Bali yang sangat perkasa, maafkan bila aku telah menjual sedikit ilmu murahan di hadapan kalian, berkata Ki Manju sambil memberi penghormatan. Demikianlah, diiringi tatapan matu Ki Manju, ketiganya telah melangkahkan kakinya terus berjalan masuk ke pedalaman hutan Kintamani yang lebat, teduh dan terus mendaki. Hingga akhirnya ketiganya dapat merasakan sudah berada di atas sebuah perbukitan yang cukup tinggi manakala melihat pepohonan yang tidak lagi mengurung langkah kaki mereka. Sungguh pemandangan yang sangat indah, berkata Putu Risang sambil memandang sebuah danau besar di bawah jurang di dekatnya berjalan. Itulah danau batur yang memisahkan bukit Kintamani dan gunung batur. Berkata Ki Pasung Grigis. Namun pandangan matu ketiganya terbentur ke sebuah sosok tubuh yang tengah berdiri seperti tengah menunggu kedatangan mereka bertiga. Terlihat Ki Pasung Grigis tersenyum memandang ke arah orang itu, sepertinya sudah sangat mengenalnya. Sungguh perjalanan yang sangat melelahkan. Mendaki perbukitan ini, namun akhirnya terbalas rasa penat kami manakala dapat diperjumpakan denganmu, Wahai sahabatku Ki Trunyam, berkata Ki Pasung Grigis menyapa orang itu yang ternyata adalah Ki Trunyam. Selamat datang di tanah kelahiranku, wahai sahabatku Ki Pasung Grigis, berkata Ki Trunyam membalas sapaan Ki Pasung Grigis. Di bawah sana kami mendapatkan dua kali penghadangan yang sungguh amat ketat. Bila memang kehadiran Ki Trunyam di sini akan ikut sebagai barisan penghadang, tentu kami akan mendapatkan sebuah tantangan yang sungguh amat berat. Berkata Ki Pasung Grigis masih dengan suara yang lembut namun tatapan matanya terlihat begitu tajam menyambar ke arah Ki Trunyam. Sejenak Ki Trunyam sempat merasakan hentakan di dadanya manakala beradu pandang dengan Ki Pasung Grigis sebagai pertanda bahwa orang tua yang santun itu punya simpanan tenaga sakti yang sangat tinggi, sukar diukur berada di mana puncaknya. Tugasku memang menjaga baginda Raja Bali dan keluarganya, namun aku bukan orang bodoh yang tidak dapat melihat tingginya puncak gunung di hadapanku. Siapa gerangan orang yang tidak mengenal Ki Pasung Grigis, berkata Ki Trunyam dengan penuh rasa penghormatan di hadapan Ki Pasung Grigis. Dari padukuhan Tengkulak yang jauh, kami sengaja datang ke bukit ini hanya untuk menjenguk keadaan baginda Raja Bali yang juga adalah muridku sendiri, berkata Ki Pasung Grigis menyampaikan maksud dan tujuan perjalanannya itu. Sia-sia bila aku berkeras menghalangi langkah Ki. Pasung Grigis, lagi pula kehadiran Ki Pasung Grigis adalah sebagai seorang guru dari baginda Raja Sri Ratna Asta Surabumi Banten. Namun bolehkah aku bertanya apakah ada keperluan yang lain, selain kunjungan seorang guru kepada seorang muridnya bertanya Ki Trunyam sambil matanya melirik ke arah Putu Risang dan Ki Anupati yang memang sama sekali belum dikenalnya itu. Ini adalah sahabatku Putu Risang, sementara yang ini adalah Anupati Saudara Kandungku. Kehadiran mereka berdua hanya sebagai pengiring orang tua seperti ku ini karena mataku sudah banyak lamurnya, berkata Ki Paung Grigis seperti dapat membaca rasa kecurigaan di hati Ki Trunyam. Maaf bila diriku terlalu waspada DN banyak bertanya kepada Ki Pasung Grigis, berkata Ki Trunyam merasa kurang enak hati. Kamu telah melakukan tugasmu dengan penuh rasa tanggung jawab, berkata Ki Pasung Grigis. Mari kuantar kalian menemui baginda Raja Sri Ratna Asta Surabumi Banten, berkata Ki Trunyam kepada Ki Pasung Grigis. Maka terlihat ketiganya mengikuti langkah kaki Ki Trunyam menuju arah tepian Danau Batur. Di perjalanan menuju tempat kediaman baginda Raja Bali, Ki Pasung Grigis mencoba bertanya beberapa hal tentang keadaan baginda Raja dan keluarganya kepada Ki Trunyam. Terlihat wajah Ki Trunyam berubah begitu muram manakala bercerita tentang keadaan baginda Raja dan keluarganya selama tinggal di pengungsian itu. Selama di istana Bali baginda Raja dan keluarganya penuh dilipahkan kecukupan dan kemawahan, nampaknya mereka belum siap menghadapi suasana penuh kekurangan di tempat pengungsian ini. Aku melihat baginda Raja sering termenung seorang diri seperti tengah menyesali semua yang terjadi, berkata Ki Trunyam kepada Ki Pasung Grigis. Terlihat wajah Ki Pasung Grigis menengadah ke atas seperti menahan sebuah keharuan yang besar di lem dadanya. Sebagai seorang guru tentunya dirinya sangat tahu betul bahwa sejak kecil baginda Raja Bali selalu hidup dalam kemanjaan dan serba berkecukupan di istana Bali. Terlihat Ki Pasung Grigis dapat menahan rasa haru di dalam dirinya dan berusaha untuk dapat mengendalikan perasaannya. Namun manakala dirinya telah mendekati rumah kediaman baginda Raja di pengungsiannya itu, terlihat orang tua itu tidak dapat menahan rasa keharuan yang begitu dalam menghentak-hentak dadanya. Terlihat di hadapannya sebuah rumah yang sangat sederhana. Ki Pasung Grigis benar-benar tidak mampu menahan rasa keharuannya manakala seorang lelaki dengan rambut terurai tanpa ikat kepala menubruk dan memeluknya erat-erat. Ampuni muridmu ini yang tidak mematuhi nasihatmu, berkata seorang lelaki kepada Ki Pasung Grigis yang ternyata adalah baginda Raja Seri Ratna Asta Surabumi Banten yang sangat terkenal itu. Patawa, muridku, berkata Ki Pasung Grigis menyebut nama kecil baginda Raja Bali itu. Janganlah kamu sekali-kali menengok ke belakang, tapi pandanglah terus ke depan. Semua sudah digariskan oleh Yang Maha Agung, hari kemarin, hari ini dan hari esok di masa yang akan datang. Para Brahma, Ksatya, Waisya dan Sudra adalah warna-warni dunia. Seorang Raja Besar bukanlah yang mampu menguasai dunia, namun seorang Raja yang besar adalah manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya sendiri, meski manusia itu berasal dari kaum parya, berkata kembaliki Pasung Grigis sambil memegang kedua bahu muridnya itu. Mendengar suara guru, telah membangunkan kembali kesadaranku. Guru benar, Gusti Yang Maha Agung telah menggariskan jalan hidupku, berkata baginda Raja Bali dengan wajah penuh ditegakan seperti telah menemukan kebenaran dan kesadaran di balik perkataan gurunya itu. Pandanglah Danau Batur itu, Gusti Yang Maha Agung telah membangunnya untuk dirimu hari ini. Pandanglah metoh hatimu, Gusti Yang Maha Agung telah membangun nirwana penuh keindahan dalam setiap denyut jantungmu, di dalam setiap nafasmu dan di setiap kehidupanmu, berkata Kipasung Grigis. Terlihat baginda Raja memandang Danau Batur dari panggung pendapa rumahnya yang sangat sederhana itu. Terlihat senyum di dalam raut wajahnya. Terima kasih telah datang mengunjungiku, berkata baginda Raja sambil tersenyum ke arah Kipasung Grigis. Pertama aku datang sebagai seorang guru untuk menengok seorang muridnya. Kedua aku datang sebagai utusan juru damai dari Kerajaan Majapahit, berkata Kipasung Grigis kepada baginda Raja Bali itu. Kerajaan Majapahit meminta guru sebagai utusan juru damainya berkata baginda Raja Bali. Benar, pihak Majapahit telah mempercayakan diriku sebagai seorang juru damai. Nampaknya mereka merasa percaya bahwa hanya diriku ini yang dapat menjadi seorang penengah di antara pertikaian Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Bali, berkata Kipasung Grigis. Aku percaya guruku sendiri. Apa gerangan yang mereka tawarkan dariku berkata baginda Raja Bali kepada Kipasung Grigis. Mereka menawarkan baginda Raja kembali ke istana, berkata Kipasung Grigis sambil memendang wajah baginda Raja Bali seperti ingin melihat apa dan bagaimana pandangan baginda Raja Bali lewat raut wajahnya. Namun Kipasung Grigis hanya melihat tatapan matu yang kosong dari baginda Raja Bali yang memandang jauh ke depan. Mereka memintaku untuk kembali ke istanaku, pasti ada beberapa persyaratan yang harus kupenuhi, apa gerangan yang mereka persyaratkan itu, wahai guruku berkata baginda Raja Bali kepada Kipasung Grigis. Persyaratan yang mereka pinta adalah menyerahkan seluruh kekuatan balap rajurit dalam kendali mereka, berkata Kipasung Grigis. Kerajaan tanpa balap rajurit bertanya baginda Raja Bali sambil mengerutkan keningnya. Mereka akan melepaskan pengendalian kekuatan balap rajurit secara bertahap, melihat sejauh mana kesetiaan Kerajaan Bali menjadi bagian dari persemakmuran Majapahit Raya. Melihat sejauh mana kedamaian tumbuh kembali di bumi Bali ini, berkata Kipasung Grigis. Nampaknya mereka telah menemukan orang yang tepat sebagai juru damai, aku menerima seluruh persyaratan mereka, berkata baginda Raja Bali. Terlihat Kipasung Grigis, Kianupati dan Putulisai NG menarik nafas lega. Perkataan baginda Raja Bali seperti Danau Batur yang luas turun mengalir ke bawah perbukitan, memberi kesejukan hati. Aku seperti menemukan muridku yang hilang, seorang patawa yang bijaksana, berkata Kipasung Grigis penuh kegembiraan hati. Dan hari itu Kipasung Grigis, Kianupati dan Putulisang telah sepakat untuk bermalam di rumah sederhana di Tepian Danau Batur itu, keesokan harinya, pagi-pagi sekali ketiganya berpamit diri untuk kembali ke Kota Raja Bali. Kami berpamit diri untuk kembali ke Kota Raja Bali guna menyampaikan kesepakatan yang telah kita dapatkan. Semoga Bali Dwi Pak kembali dalam damainya hari ini dan di masa yang akan dalang, selamanya, berkata Kipasung Grigis kepada Baginda Raja Sri Asta Suraratna Bumi Banten. Aku berdoa semoga keselamatan selalu menyertai kalian bertiga, berkata Baginda Raja Bali melepas kepergian Kipasung Grigis, Kianupati dan Putulisang. Demikianlah, tiga orang yang mencintai jalan damai itu terlihat telah meninggalkan Danau Batur, menuruni perbukitan Kintamani menuju arah Kota Raja Bali. Tidak ada hambatan apapun dalam perjalanan mereka. Ketiga orang sakti itu terlihat seperti para pengembara yang menikmati perjalanan mereka. Akhirnya mereka terlihat telah memasuki Kota Raja Bali. Gembira hati Patih Gajah Mada mana kala mendengar penuturan dari Kipasung Grigis bahwa Baginda Raja Bali bersedia menerima penawarannya untuk kembali ke Istana Bali. Sebagai seorang yang punya pandangan sangat luas, Patih Gajah Mada memang sangat mengkhawatirkan bahwa pemberontakan akan menjadi sangat berkepanjangan. Orang-orang yang masih sangat setia kepada Baginda Raja Bali akan membangun kekuatan baru di beberapa tempat. Juga para pembohong besar yang mengatasnamakan kesetiaan kepada Raja Bali akan mencoba mengambil keuntungan pribadi dengan dalih perjuangan menghalalkan segala kera, perampokan, pemerasan dan pengumpulan dini untuk kekayaan sendiri. Kipasung Grigis, berkata Patih Gajah Mada kepada Kipasung Grigis yang baru saja melaporkan tentang penugasannya sebagai juru damai itu di Istana Bali tempat Patih Gajah Mada untuk sementara bermukim setelah menaklukan Kota Raja Bali. Sebagai seorang yang banyak mengenal bumi Bali, tunjukkan kepada kami di manakah tempat-tempat yang sangat sesuai bagi pasukan Majapahit agar perdamaian dapat kami jaga, kehidupan orang Bali dapat berjalan sebagaimana sebelum peperangan ini, berkata kembali Patih Gajah Mada. Terlihat Kipasung Grigis tersenyum mendengar permintaan Sena Pati Agung yang masih muda itu. Terima kasih atas kepercayaanmu kepadaku, wahai orang muda, berkata Kipasung Grigis sambil menguraikan beberapa tempat untuk diisi oleh pasukan Majapahit. Maka pada hari itu juga Patih Gajah Mada telah memanggil para prajurit perwiranya yang diketahui punya kesetiaan amat tinggi untuk membawa pasukan mereka ke beberapa tempat yang telah disebutkan oleh Kipasung Grigis, termasuk Tumenggung Aditya Warman yang ditempatkan di daerah sebelah selatan kota Raja Bali, yaitu di daerah sekitar Denpasar Bali. Sementara itu Patih Gajah Mada bersama sahabatnya Kresna Kepakisan telah mengambil tempat sendiri, yaitu di sebuah hutan semperangan sebelah selatan kota Raja Bali. Sebuah tempat di mana di masa peperangan sebagai tempat mengendalikan seluruh pasukan yang berada di Bali Dwi Pa. Nampaknya di hutan yang telah terbakar itu Patih Gajah Mada akan membangun sebuah pusat kekuatan baru yang dapat mengendalikan pasukannya yang tersebar itu di beberapa tempat, menjaga dan melindungi warga Bali Dwi Pa agar dapat kembali dalam kehidupannya semula, sebagai anak pulau dewata yang penuh kedamaian. Besok aku ingin kalian telah membawa pasukan kalian ke tempat baru sebagai sebuah pasukan Majapahit yang dapat menjaga dan melindungi warga Bali. Para prajurit adalah para ksatria sejati yang dapat membuat perasaan aman tumbuh di hati setiap orang. Para prajurit adalah para ksatria sejati yang dapat menjadi pengayom, obor penggerak membangun bumi tempat kalian berpijak. Sarungkan pedang kalian, basahi keringat kalian dengan bakti dan cinta sesama, berkata Patih Gajah Mada sebagai seorang senapati agung di hadapan para prajurit perwiranya. Ki Pasunggerigis, Ki Anupati dan Putulisang yang mendengar penuturan Patih Gajah Mada di hadapan para prajurit perwiranya itu, diam-diam memuji kemampuan anak muda itu berlaku sebagai seorang pemimpin besar. Yang begitu dapat disegani, punya pengaruh dan wibawa yang sangat kuat di hadapan para pengikutnya itu. Anak muda yang perkasa, berkata Ki Pasunggerigis dalam hati. Gajah Mada telah tumbuh sebagai seorang lelaki, seorang pemimpin sejati, berkata Putulisang dalam hati penuh kebanggaan. Hingga ketika senja mulai memenuhi langit di atas istana Bali, terlihat Ki Pasunggerigis, Ki Anupati dan Putulisang telah berniat untuk kembali ke Padukuhan Tengkulak. Aku ingin kalian bertiga datang mengunjungi pasukan kami di hutan Samperangan, berkata Patih Gajah Mada yang tidak dapat mengikat ketiganya untuk lebih lama lagi berada di istana Bali. Demikianlah, keesokan harinya, kota Reja Bali benar-benar dikosongkan oleh pasukan Majapahit. Mereka telah berangkat ke berbagai tempat di Bali duipa sesuai yang disarankan oleh Ki Pasunggerigis. Di padepokannya di Padukuhan Tengkulak, Ki Pasunggerigis telah mendengar kabar berita keberangkatan pasukan Majapahit dari kota Reja Bali. Terlihat orang tua yang sangat bijaksana itu merasa gembira bahwa Patih Gajah Mada benar-benar telah memenuhi janjinya kepada Baginda Raja Sri Asta Suraratna Bumi Banten. Sepekan kemudian, Raja Bali dan keluarganya telah menempati kembali istananya. Hanya satu orang keluarganya yang menolak untuk kembali ke istana, dia adalah Raden Makambilka. Ternyata anak muda itu masih tetap beranggapan bahwa Bali duipa telah berada. Di bawah kekuasaan orang asing dan bermaksud untuk menggalang sebuah kekuatan. Kamu salah menilai maksud baik mereka, berkata Raja Bali kepada putranya itu. Namun Raden Makambika telah begitu mengeras hatinya untuk tidak ikut kembali ke istana Bali. Tidak kekhayahanda menyadari bahwa pasukan Majapahit telah berada di delapan mata penjuru angin mengepung istana Bali. Kita kembali ke istana hanya sebagai para tawanan perang tanpa kekuatan, tawanan perang di istananya sendiri, di bumi kita sendiri, berkata Raden Makambika tetap berkeras hati untuk tidak ikut kembali ke istana Bali. Mendengar kekerasan hati putranya itu, Baginda Raja Bali tidak dapat berbuat apapun. Dengan penuh rasa cinta dan kasihnya telah meminta Kitruyan untuk tetap mendampingi putranya itu. Dampingi putraku, lindungilah dirinya sebagaimana kamu melindungiku selama ini, berkata Baginda Raja Bali berpesan kepada Kitruyan manakala akan berangkat membawa seluruh keluarganya kembali ke kota Raja Bali. Sebagai seorang kepala pengawal prajurit istana, ternyata Kitruyan tahu betul apa yang telah membuat hati Raden Makambika itu begitu keras untuk tidak ikut kembali ke istana Bali. Diam-diam Kitruyan telah mengetahui bahwa sumber kekerasan hati putra raja itu berawal dari kekalahannya merebut hati seorang gadis jelita bernama Manik Danda, Putri Kipasung Grigis. Kekecewaan Raden Makambika semakin menjadi-jadimanakala mengetahui bahwa Manik Danda lebih tertarik kepada salah seorang perwira tinggi pasukan Majapahit, yang dikenalnya bernama Arya Damar. Demikianlah. Sejak saat itu Raden Makambika tetap bertahan dan menggalang sebuah kekuatan baru di sekitar perbukitan Kintamani bersama para pengikutnya. Sementara itu, sehari setelah datang kembali di istana Bali, Baginda Raja Asta Suraratna Bumi Banten berkenan mengutus seorang rajuritnya untuk datang ke padepokan Pasung Grigis di Padukuhan Tengkulak, meminta orang tua itu kembali ke istana untuk menjadi Mahapatihnya. Ternyata Ki Pasung Grigis tidak dapat menolak permintaan muridnya itu, bersedia kembali menjadi seorang Mahapatih Kerajaan Bali. Aku ingin guru selalu ada mendampingiku, selalu menjaga kekeliruanku, selalu menjadi penerang hati ini, berkata Baginda Raja Sri Asta Surarat kepada Ki Pasung Grigis yang telah datang menghadap di istana Bali. Wahai muridku, ku penuhi permintaanmu untuk menjadi seorang Mahapatih di kerajaan ini, berkata Ki Pasung Grigis menyampaikan kesanggupan dirinya. Ternyata keberadaan Ki Pasung Grigis sebagai seorang Mahapatih di kerajaan Bali sangat membantu terjalinnya hubungan perdamaian antara kerajaan Bali dan pasukan Majapahit yang berada di Bali Dwi Pak itu. Baginda Raja Bali tidak merasa dikebiri kekuatannya, bahkan merasa gembira melihat para prajurit Majapahit bahu-membahu ikut membangun daerahnya. Apa arti seorang raja bila tidak dapat mengayumi para kaula, menumbuhkan rasa kedamaian dan keamanan para kaula, berkata Ki Pasung Grigis kepada muridnya, Raja Asta Surarat Nabumi Banten. Dan malam itu hujan turun cukup drasti ada henti di padukuhan tengkulak hingga datangnya Seng Fajar. Halaman depan pada pokan Pasung Grigis terlihat masih tergenang air, pagi itu nampaknya para cantrik menunda menyapu dedaunan yang jatuh di halaman yang masih basah itu. Terlihat seekor ayam betina tengah membawa enam ekor anaknya mencari makan. Kemana pun induknya berjalan, keenam anaknya terus mengikutinya. Bukankah pagi ini kamu telah merencanakan untuk mengunjungi hutan samprangan berkata Ki Anupati kepada Putu Risang. Benar, namun aku masih menunggu istriku yang tengah menyiapkan jagung manis dan minuman hangat untuk kita, berkata Putu Risang sambil tersenyum. Dan tidak lama berselang istri Putu Risang terlihat muncul dari pintu peringgitan sambil membawa jagung manis rebus bersama minuman hangatnya. Suamimu sudah menunggunya sedari tadi, berkata Ki Anupati kepada Nyi Putu Risang. Tempat simpanan kayu bakar nampaknya semalaman basah terkena air, jadi cukup lama membuat perapian, berkata Nyi Putu Risang sambil melepas senyumnya. Nanti ku perintahkan salah seorang cantrik untuk memperbaiki atapnya yang bocor, berkata Ki Anupati kepada Nyi Putu Risang. Demikianlah, setelah menyelesaikan sarapan paginya, terlihat Putu Risang tengah berpamit diri kepada istrinya dan Ki Anupati. Sampaikan salamku kepada Gajah Mada, berkata Nyi Putu Risang kepada suaminya yang tengah akan berangkat itu. Bila tidak ada banyak pekerjaan hari ini, mungkin aku dapat menemanimu ke hutan samprangan itu, berkata Ki Anupati kepada Putu Risang yang tengah menuruni anak tangga. Matahari pagi terlihat sudah mulai naik menghangatkan bumi manakala Putu Risang tengah melangkah keluar dari Padukuhan Tengkulak. Padukuhan Tengkulak memang berada di pinggiran Kota Raja Bali, maka tidak begitu lama terlihat Putu Risang telah berada di jalan Kota Raja Bali yang sudah cukup ramai itu. Kota Raja Bali telah kembali hidup seperti sebelumnya, berkata Putu Risang sambil menatap beberapa pedati pedagang yang tengah berjalan menuju arah pasar Kota Raja Bali serta beberapa orang yang berlalu-lalang di sepanjang jalan Kota Raja Bali. Tujuan Putu Risang kali ini adalah untuk menjenguk keadaan patih gajah mada yang diketahui berada di hutan samprangan. Maka terlihat lelaki yang sudah tidak muda belia itu telah keluar melewat gapura pintu gerbang batas Kota Raja Bali di sebelah timur. Gemuruh suara batang pohon yang tumbang terdengar oleh Putu Risang yang tengah melangkah semakin dalam memasuki wilayah hutan samprangan. Ternyata hari itu para prajurit Majapahit tengah menyiapkan lahan baru untuk pemukiman mereka. Dimanakah aku dapat menemui patih gajah mada bertanya Putu Risang kepada salah seorang prajurit Majapahit yang tengah menebang sebuah pohon kayu. Besar dengan kampaknya. Mendengar seseorang menanyakan nama pimpinannya, terlihat prajurit itu langsung menghentikan pekerjaannya dan memandang ke arah Putu Risang dengan mata penuh selidik. Siapakah kisanak dan ada keperluan apakah menemui pimpinan kami berkata prajurit itu masih dengan sikap penuh selidik. Terlihat Putu Risang hanya tersenyum melihat sikap prajurit itu yang penuh rasa selidik kepadanya. Aku adalah sanak keluarganya yang kebetulan sudah cukup lama tinggal di Bali Dwi Pak ini, berkata Putu Risang masih dengan senyum penuh keramahan. Mendengar perkataan Putu Risang, tiba-tiba saja raut wajah prajurit itu berubah menjadi penuh penerimaan. Oh, kisanak adalah sanak keluarganya. Mari kuantar dirimu untuk menemuinya, berkata prajurit itu berkemas untuk mengantar Putu Risang. Terlihat Putu Risang mengikuti langkah prajurit itu yang tengah membawanya ke sebuah tempat untuk menemui Patih Gajah Mada. Ternyata prajurit itu membawa Putu Risang ke sebuah tempat lain di mana para prajurit tengah sibuk menebang kayu hutan untuk disiapkan sebagai sebuah lahan pemukiman. Sekejak pikiran Putu Risang seperti terbawa ke masa silam, suasana hiruk-pikuk di dalam hutan itu telah membawa lamunan Putu Risang ke masa-masa mana kala ikut bersama Raden Wijaya membangun sebuah pemukiman baru di hutan maja, sebuah tempat yang kini telah menjadi sebuah kota raja maja pahit yang sangat ramai itu. Namun lamunan Putu Risang terhenti mana kala langkah prajurit itu mendekati arah di mana ada seorang anak muda dengan dada telanjang dan rambut terurai tanpa ikat kepala tengah mebelah sebuah batang kayu yang cukup besar. Siapapun tentunya tidak akan mengira bahwa pemuda itu adalah seorang senapati agung pasukan maja pahit yang sangat dihormati itu. Gajah Mada masih seperti yang dulu, seorang yang sangat rendah hati dan tidak merasa sungkan berbaur dengan para prajurit bawahannya sendiri bahu-membahu membasai keringatnya, berkata Putu Risang dalam hati sambil terus memandang ke arah anak muda yang tengah asik bekerja menebang sebuah batang kayu besar itu. Maka tidak lama berselang Putu Risang terlihat telah berada di dekat anak muda itu. Pendengaran Patih Gajah Mada sudah begitu sangat tajam, meski tengah bekerja masih dapat mendengar suara langkah kaki menuju ke arahnya. Seketika anak muda itu menghentikan kerjanya dan berbalik badan ke arah dua orang yang tengah datang mendekatinya itu. Kakang Putu Risang berkata Patih Gajah Mada penuh kegembiraan hati. Melihat sambutan penuh kegembiraan dari Patih Gajah Mada kepada tamunya itu, telah membuat prajurit yang mengantar Putu Risang ikut merasa gembira, setidaknya dirinya telah membawa orang yang benar di hadapan pimpinannya itu. Terima kasih lurah bonek, kamu telah mengantar saudaraku, berkata Patih Gajah Mada kepada prajurit itu yang berpamit diri untuk kembali bekerja. Terima kasih telah mengantarku, berkata pula Putu Risang menyampaikan rasa terima kasihnya kepada prajurit itu. Maka setelah lurah bonek meninggalkan mereka untuk kembali ke tempat kerjanya, terlihat keduanya saling menanyakan keselamatan masing-masing. Aku sengaja datang menjengukmu, melihat keadaanmu berada di pemukiman baru ini, berkata Putu Risang kepada Patih Gajah Mada. Seperti yang Kakang lihat sendiri, pemukiman ini baru saja dimulai, berkata Patih Gajah Mada kepada Putu Risang. Aku dulu pernah bersama Raja Sanggrama Wijaya dan Kisandikala membangun sebuah pemukiman baru di Hutan Maja, sebuah tempat yang kini telah menjadi kota raja yang sangat ramai, berkata Putu Risang kepada Patih Gajah Mada. Pastinya Kakang dapat sebuah pelajaran berharga bersama kedua orang ahli perancang itu, berkata Patih Gajah Mada kepada Putu Risang. Yang ku dapat dari mereka adalah sebuah pelajaran berharga yang merupakan sebuah ajaran leluhur kita untuk membangun sebuah pemukiman, berkata Putu Risang kepada Patih Gajah Mada. Sampaikan kepada ku ajaran leluhur itu, wahai kakang Putu Risang, berkata Patih Gajah Mada penuh rasa ketertarikan. Ajarannya sungguh sangat sederhana, yang pendek jangan dipanjangkan, yang panjang jangan dipendekan, berkata Putu Risang sambil tersenyum. Aku dapat memaknainya, bahwa kita tidak perlu lagi merubah apapun yang sudah tercipta di hutan ini, berkata Patih Gajah Mada mencoba mencerna ajaran leluhur yang sangat berharga itu. Itulah yang kami lakukan di hutan maja saat itu, berkata Putu Risang penuh kegembiraan hati meresat telah membawa pengajaran berharga kepada muridnya yang dikenal sangat cerdas itu. Pembicaraan Putu Risang dan Patih Gajah Mada terhenti manakala lurah bonek kembali membawa seorang tamu bersamanya. Putu Risang melihat raut wajah Patih Gajah Mada penuh kegembiraan menatap tamu yang baru datang itu sebagai pertanda telah mengenalnya. Supo Mandagri, berseru Patih Gajah Mada menyebut sebuah nama tamu yang datang didampingi lurah bonek. Seperti sebelumnya, Patih Gajah Mada menyampaikan rasa terima kasihnya kepada lurah bonek yang kembali mengantar tamunya itu dan langsung berpamit diri kembali bekerja. Kepada Putu Risang, terlihat Patih Gajah Mada memperkenalkan Supo Mandagri sebagai seorang sahabatnya dari kota Raja Majapahit. Aku diutus oleh Baginda Ratu Tribuana untuk menemuimu, berkata Supo Mandagri menyampaikan maksud kedatangannya. Apa yang ingin disampaikan oleh Baginda Ratu, bertanya Patih Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Beginikah caramu menghadapi seorang utusan kerajaan besar berkata Supo Mandagri layaknya seorang pejabat tinggi. Baiklah, aku akan membawamu ke istanaku yang sangat megah di Bali Dwi Pak ini, wahai utusan Ratu Besar, berkata Patih Gajah Mada sambil memimbing Supo Mandagri dan Putu Risang menuju arah gubuknya. Inilah istanaku, berkata Patih Gajah Mada kepada Supo Mandagri dan Putu Risang ketika berada di depan sebuah gubuk sederhana di hutan samprangan. Sungguh sebuah istana yang paling megah yang pernah kulihat, berkata Supo Mandagri sambil mengikuti Patih Gajah Mada masuk ke dalam gubuknya. Terlihat Patih Gajah Mada memanggil seorang prajurit untuk menyiapkan beberapa hidangan untuk kedua tamunya itu. Ceritakan kepadaku keadaan keluarga ku di tanah ujung galuh, berkata Patih Gajah Mada kepada Supo Mandagri ketika mereka bertiga duduk bersama di atas sebuah balai-balai besar yang ada di dalam gubuk itu. Keluargamu semuanya dalam keadaan baik-baik saja, semua merindukan dirimu. Beruntung saat ini ada dua anak lelaki kecil yang menjadi penghibur mereka setiap hari, kedua anak itu adalah Nala Putra Tanca dan Rangga Setah, berkata Supo Mandagri bercerita tentang keadaan di Puri Pasanggerahan Tanah Ujung Galuh. Apakah Rangga Setah sangat nakal bertanya Putu Risang mana kala mendengar Supo Mandagri menyebut nama putranya. Kepada Supo Mandagri, terlihat Patih Gajah Mada mencoba menjelaskan bahwa Rangga Setah adalah putra dari Putu Risang. Rangga Setah seorang anak yang sangat cerdas, kadang anak itu ikut membantuku membuat sebuah keris. Pusaka, berkata Supo Mandagri bercerita tentang Rangga Setah. Gembira Putu Risang mendengar beberapa cerita tentang putranya itu. Sekarang ceritakan kepadaku, apa yang akan kamu sampaikan kepadaku dari Baginda Ratu, berkata Patih Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Terlihat Supo Mandagri tidak langsung menjawab, menarik nafas panjang sambil memandang wajah sahabatnya itu. Baginda Ratu memerintahkan kepadamu untuk segera datang menghadap ke Istana Majapahit, berkata Supo Mandagri dengan suara penuh kesungguhan. Aku belum sempurna menyelesaikan tugasku di Bali Dwi Pak ini, berkata Patih Gajah Mada seperti kurang berkenan dengan perintah dari Baginda Ratu. Maafkan aku wahai sahabatku, aku hanya diutus menyampaikan berita ini, tidak lebih dan tidak kurang. Aku tidak mengetahui mengapa Baginda Ratu memintamu untuk datang menghadap, berkata Supo Mandagri kepada Patih Gajah Mada. Tiba-tiba saja Patih Gajah Mada teringat kepada permintaan Mahapatih Arya Tadah yang berkenan menjadikan dirinya sebagai penggantinya. Apakah kamu mendengar kabar bahwa Mahapatih Arya Tadah tengah sakit keras berkata Patih Gajah Mada tanpa bercerita tentang permintaan Mahapatih itu kepadanya? Aku memang pernah mendengar bahwa Mahapatih Arya Tadah saat ini tengah sakit keras, berkata Supo Mandagri kepada Patih Gajah Mada. Seketika itu juga Patih Gajah Mada merasakan sebuah getar Panggraita yang sudah sangat dipahami bahwa permintaan Baginda Ratu berkaitan dengan keadaan Mahapatih Arya Tadah yang tengah sakit keras itu. Namun kepada Supo Mandagri dan Putu Risang tidak diceritakannya apa yang ada di dalam hati dan pikirannya itu. Aku akan segera mempersiapkan diri untuk berangkat ke kota Raja Majapahit menghadap panggilan Baginda Ratu, berkata Patih Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Putu Risang yang banyak berdiam diri mendengarkan pembicaraan Patih Gajah Mada dan Supo Mandagri itu terlihat hanya menduga bahwa pasti ada sebuah hal besar di balik permintaan Baginda Ratu Majapahit itu. Sementara itu terlihat seorang prajurit datang ke gubuk mereka membawa hidangan dan minuman hangat untuk mereka. Senja terlihat telah melapisi langit hutan samprangan. Saat itu Patih Gajah Mada tidak dapat menahan Putu Risang yang telah berniat untuk pamit diri kembali kepada pokan pasung gerigis di padukuhan Tengkulak. Kasihan bakilmu semalaman akan mengkhawatirkan diriku bila aku bermalam di hutan samprangan ini. Aku hanya berdoa semoga perjalananmu ke kota Raja Majapahit selalu diiringi keselamatan oleh Gusti Yang Maha Agung. Mungkin bila tidak ada aral melintang, kami akan datang menjenguk keadaan rangga setah. Sampaikan salamku kepadanya, juga kepada seluruh keluargamu, di tanah ujung galuh, berkata Putu Risang ketika berpamit diri kembali ke padepokan pasung gerigis. Sampaikan salamku kepada Mbak Yu Endang Trinil dan Kianu Pati, berkata Patih Gajah Mada kepada Putu Risang yang tengah melangkah meninggalkan gubuk kediaman Patih Gajah Mada di hutan samprangan itu. Hingga mana kala hari telah terlihat menjadi mulai gelap di hutan samprangan, terlihat Patih Gajah Mada meminta salah seorang prajuritnya untuk memanggil lurah bonek datang menghadap. Bukan main terkejutnya lurah bonek mana kala seorang prajurit datang menemuinya dan mengatakan perintah Patih Gajah Mada yang memintanya untuk segera datang menghadap. Ki lurah bonek segera teringat kejadian tadi siang mana kala mengantar kedua tamu Patih Gajah Mada. Apakah ada kesalahanku ketika mengantar kedua tamunya itu berkata lurah bonek dalam hati menduga-duga. Maka dengan diliputi perasaan penuh kekhawatiran terlihat lurah bonek berjalan bersama seorang prajurit yang menjemputnya itu menuju arah gubuk kediaman Patih Gajah Mada di hutan samprangan. Hingga mana kala luruh bonek telah tiba di gubuk kediaman Patih Gajah Mada, dilihatnya Patih Gajah Mada tengah bersama Kresna Kepakisan dan salah seorang tamunya yang tadi sempat diantarnya itu, yang tidak lain adalah Supo Mandagri. Ternyata Patih Gajah Mada tengah memberi beberapa pesan kepada Kresna Kepakisan yang telah ditunjuknya untuk mewakilinya selama kepergiannya ke kota Raja Majapahit. Silahkan masuk lurah bonek, berkata Patih Gajah Mada dengan wajah penuh senyum ramah. Melihat senyum ramah di wajah Patih Gajah Mada, mencair sudah rasa khawatir di diri lurah bonek. Terlihat lelaki dengan tampilan rahang yang kokoh itu tengah melangkah menuju balai-balai besar dan langsung ikut duduk bersama. Kakang Kepakisan, aku bermaksud untuk membawa lurah bonek ke kota Raja Majapahit. Bila mana aku harus tinggal lebih lama di sana, aku berharap lurah bonek yang akan menjadi penghubung kita, berkata Patih Gajah Mada. Mendengar tutur kata Patih Gajah Mada, terlihat lurah bonek menarik nafas panjang, berbunga hatinya. Siapa yang tidak menjadi berbunga hatinya mana kala mendengar bahwa pimpinannya akan mengajaknya pergi bersama ke kota Raja Majapahit. Bagaimana lurah bonek, apakah kamu bersedia pergi bersamaku ke kota Raja Majapahit? Berkata Gajah Mada, kali ini langsung kepada lurah bonek. Maka tanpa berpikir banyak, langsung lurah bonek menyampaikan kesediannya. Cuan adalah pimpinan hamba, kewajiban seorang prajurit adalah mengikuti perintah pimpinannya, berkata lurah bonek dengan sikap penuh kepatuhan. Untuk sementara waktu, ku titipkan seluruh pasukan Majapahit yang ada di Bali Dwi Pa ini kepada kakang Kepakisan, berkata Patih Gajah Mada beralih kepada Kresna Kepakisan. Mudah-mudahan diriku dapat memikul amanat yang sangat besar ini, berkata Kresna Kepakisan kepada Patih Gajah Mada. Demikianlah, setelah mendengar beberapa pesan dari Patih Gajah Mada, terlihat Kresna Kepakisan berpamit diri untuk kembali ke tempatnya. Begitu pula dengan lurah bonek yang juga ikut berpamit diri kembali ke gubuknya untuk beristirahan dan mempersiapkan dirinya karena besok pagi-pagi sekali sudah harus berangkat meninggalkan hutan samprangan. Di gubuk kediaman Patih Gajah Mada itu hanya ada Supo Mandagri dan Patih Gajah Mada. Dari tutur Supo Mandagri banyak keluar cerita tentang keadaan keluarganya di tanah ujung galuh, juga perihal perkembangan kota reja dan istana Majapahit. Istana Majapahit yang tengah dibangun di hutan sastraulanku dengar sudah hampir rampung. Nampaknya istana Majapahit dalam waktu dekat ini akan berpindah ke sana. Berkata Supo Mandagri perihal pembangunan istana Majapahit di hutan sastraulan. Mimpi Kanjeng Ibunda Suri Gayatri akhirnya akan terwujud, membangun sebuah istana yang kuat dan terlindungi lebih ke barat lagi dari garis tepi lautan Jawa Dwipa. Menjadikan istana Majapahit sebagai sengsiwa di antara delapan kekuatan para dewa yang mengelilinginya, sebagai perwujudan kekuatan dewa nawasanga di bumi, berkata Patih Gajah Mada penuh kegembiraan hati mendengar cerita Supo Mandagri tentang pembangunan istana Majapahit di hutan sastraulan itu. Sementara itu malam terlihat sudah semakin larut di hutan samprangan, suara binatang hutan kadang terdengar memenuhi suasana malam, lengkingan jing serigala, pekik seekor anak celeng di ujung taring. Pemangsanya, atau suara burung hantu yang terdengar semakin menjauh telah membuat malam di hutan samprangan menjadi begitu mencekam di dalam kesepiannya. Beristirahatlah, besok pagi kita akan melakukan sebuah perjalanan yang cukup jauh, berkata Patih Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Dan malam pun berlalu di hutan samprangan di antara semili rangin yang berhembus begitu dingin menyelinap di sela-sela bilik bambu, gubuk-gubuk para prajurit Majapahit. Dan denyit suara pintu gubuk yang terbuka adalah suara yang mengawali warna kehidupan pagi itu di hutan samprangan. Terlihat Patih Gajah Mada tengah melangkah keluar gubuknya menuju sebuah sungai kecil yang tidak jauh dari gubuknya. Nampaknya anak muda perkasa itu akan bersih-bersih diri sebelum melaksanakan kewajiban dirinya sebagai seorang muslim di awal pagi yang masih gelap dan senyap itu.